selamat menikmati muslimin dan muslimah di seluruh penjuru dunia bahwasanya Arab Saudi izinkan jemaah internasional umroh RI Republik Indonesia boleh juga dilangsir dari seimbisi Indonesia Arab Saudi akan memulai menerima pendaftaran untuk umroh bagi persiara mancanegara yang sudah divaksinasi mulai Senin 9 Agustus sebagai dilaporkan oleh Saudi Press Agensi negara ini akan membuklah pendaftaran umroh untuk pertama kalinya setelah dalam satu setengah tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 kapasitas pesiarah di kota Mekah dan Madinah akan meningkat dari 60 ribu pesiarah per bulan menjadi 2 juta kedua kota tersebut akan menerima pesiarah mancanegara ke masjid-masjidnya dengan syarat pengunjung akan mentaati protokol kesehatan COVID-19 Kejabat Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengatakan pesiarah domestik dan internasional Haji memberikan sertifikat vaksin COVID-19 bersama dengan permintaan umrohnya lalu pesiarah dengan sertifikat vaksin yang berasal dari negara dalam daftar larangan masuk Arab Saudi akan dikarantina pada saat kedatangan Oktober lalu tahun 2020 umroh sebenarnya sudah dibuka namun hanya untuk warga domestik dalam waktu yang sama pesiarah domestik juga diperbolehkan untuk melakukan haji dan umroh tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah partisipan yang terbatas apakah warga Republik Indonesia diperbolehkan umroh mengutip akun Twitter haramain Sarifai disebutkan bahwa kedatangan dari beberapa negara akan diizinkan namun khusus yang datang dari sembilan negara termasuk Indonesia baru diizinkan masuk setelah menjalani masa karantina di negara lain alias negara ketiga jadi ada sembilan negara yang ketika masuk Arab Saudi harus melakukan karantina selama 14 hari di negara ketiga sebelum masuk Arab Saudi semua negara diizinkan semua negara diizinkan mengoperasikan penerbangan langsung ke Arab Saudi kecuali dari sembilan negara kecuali dari sembilan negara yakni India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan Lebanon yang diwajibkan melakukan karantina selama 14 hari di negara ketiga sebelum masuk Arab Saudi tulis pernyataan yang dicantumkan akun itu dikutip Senin 26 Juli 2021 selain itu ada kewajiban vaksin teruntuk pendatang yang akan tiba di otoritas negara Raja Sainalemang itu menyatakan bahwa ada kriteria vaksin tertentu yang akan diizinkan wajiblah mendapatkan dua dosis penuh vaksin COVID-19 besutan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson tulis pengumuman itu jadi ini vaksin yang diperbolehkan ketika masuk Arab Saudi selain itu untuk yang mendapatkan dosis penuh vaksin Cina yaitu Sinovac atau Sinovac diwajibkan menambah suntik booster dari vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson yang intinya untuk vaksin Sinovac dan Sinovac yang dari Cina itu tidak diakui oleh Arab Saudi tapi harus ditambah lagi dengan vaksin dari vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson dan Johnson baik saudaraku sahabat sekalian demikian informasi yang bermanfaat sekali tentang diizinkannya jamaah untuk melakukan umroh di Arab Saudi dan ada 9 negara yang harus melakukan karantina di negara ketiga sebelum masuk ke Arab Saudi karantina sebanyak selama 14 hari selain itu juga harus di vaksin di vaksin dengan vaksin yang diizinkan yaitu vaksin Pfizer kemudian AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson itu vaksin yang diwajibkan ketika masuk ke Arab Saudi sedangkan untuk vaksin Sinovac atau Sinovac itu tidak diakui oleh Arab Saudi jadi yang sudah vaksin Sinovac dan Sinovac atau Sinovac harus vaksin ulang demikian informasi yang kami sampaikan yang bersumber dari si Inbesi Indonesia tentang diperbolehkannya umroh untuk jamaah internasional dengan syarat harus melakukan vaksinasi dan juga untuk 9 negara itu harus melakukan karantina selama 14 hari dulu di negara ketiga sebelum masuk Arab Saudi demikian semoga bermanfaat jangan lupa untuk mensakkat dan membagikan tayangan ini semoga bermanfaat bagi kita dan juga bagi sahabat-sahabat kita yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!